PT Mas Mindo Dwi Area di Tuding Serakah setelah mengeksekusi lahan milik warga di Desa Rantebala, Kabupaten Luhu pada Senin 16 September 2024. Eksekusi lahan oleh perusahaan tambang emas tersebut dilakukan dengan menebang pohon cengkeh menggunakan mesin senso yang memicu amarah dan tangisan warga setempat. Koses eksekusi ini viral di media sosial setelah rekaman video berdurasi 2 menit 29 detik tersebar, menunjukkan sekelompok karyawan PT Mas Mindo berseragam lengkap dengan alat pelindung diri mendatangi kebun warga dan menebang pohon-pohon cengkeh milik warga. Meskipun warga menangis dan mencoba melakukan perlawanan, mereka tidak berhasil menghalangi aksi tersebut. Pones 46 tahun, pemilik lahan yang dieksekusi mengaku tidak pernah menjual tanah miliknya kepada pihak siapapun. Ia dan keluarganya kaget saat melihat sekelompok karyawan PT Mas Mindo tiba-tiba mengeksekusi lahan mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebelumnya pada pertengahan Juli 2024, PT Mas Mindo juga sempat usaha membeli tanah aset daerah berupa buas jalan di desa Rantubala menuju desa Ulasalu senilai 25 miliar rupiah. Namun rencana tersebut gagal setelah terbentur aturan permendaki nomor 1 tahun 2016 yang melarang penjualan atau pemindahan aset daerah berupa jalan dan tanah kepada perusahaan swasta. Upaya PT Mas Mindo ini kembali memancing kecaman dari warga yang merasa dirugikan akibat tindakan sepihak tersebut. Jurnalis Koran Sarulia mengabarkan dari Kabupaten Lubu, Provinsi Sulawesi Seneng.